Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat malam pemirsa apa kabar anda hari ini Apa kabar Indonesia malam menemani istirahat malam hari anda Saya Ceca Anissa dan rekan saya Ken Ana Malam hari ini pemirsa yang kita bahas adalah Pilkada Bukan hanya Pilkada Jakarta Kita harus ingat bahwa ada 545 wilayah di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada Peta politiknya adalah bagaimana nanti Kim Plus akan berhadapan dengan PDIP pemirsa Setelah sebelumnya PDIP berharap ingin memerahkan semua wilayah di Indonesia pemirsa Dalam ajang Pilkada 2024 Mungkinkah mengingat koalisi gemuk dari Kim Plus akan membayang-bayangi langkah PDIP Itu yang akan saya bahas di apa kabar Indonesia malam hari ini Kalau Ken? Ya ini juga yang baru hangat-hangatnya ini Ceca Anissa dan juga pemirsa Apa kabar gembira datang untuk Indonesia pemirsa Dimana Fedrik Leonardo ini meraih medali emas dari Olimpiade Paris 2024 Dari cabang olahraga pajak teping pemirsa Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk anda di apa kabar Indonesia malam Kita ke informasi yang pertama Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan tetap optimis Akan mendapat tiket untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024 Anies menegaskan hingga saat ini tak ada perubahan dari partai pengusung Meski beredar rumor ia akan ditinggal oleh partai pengusungnya Di tengah isu pengadangan dirinya di Belkada Jakarta Anies Baswedan hadir menjadi pembicara di Akademi Bela Negara Partai Nasdem di Jakarta pada kamis siang Usai acara Anies mengatakan dirinya tetap optimis untuk mendapatkan tiket dukungan dari partai-partai pengusungnya Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut Tak ada perubahan dari partai-partai yang sudah menyatakan dukungan untuk dirinya Ia yakin partai politik akan menjaga seluruh aspirasi dari masyarakat Termasuk calon untuk Pilkada Jakarta Anies juga merasa isu-isu seputar pengadangan dirinya hanyalah sebuah spekulasi Sampai saat ini Anies menyatakan terus menjalin komunikasi dengan partai politik pengusungnya Ia percaya partai-partai tersebut akan menjaga amanat yang dibawa oleh warga Jakarta Nasib pencalonan Anies di Pilkada Jakarta memang belum menemui kejelasan Dua partai pengusungnya di Pilpres lalu, PKS dan PKB, berselisih soal posisi Cawagu pendamping Anies Di sisi lain, Koalisi Indonesia Maju belakangan mulai merayu partai pendukung Anies untuk bergabung dengan Kim Plus Hal ini menimbulkan wacana jika pencalonan Anies di Pilkada Jakarta terancam gagal karena ditinggal partai pendukungnya Itu semua kan spekulasi-spekulasi, kan kita lihat sekarang ini memang ada yang berubah, belum ada yang berubah Sama, tentu kalau bicara tentang komentar-komentar, komentar-komentar bisa macam-macam Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemiliknya Pemilunya belum 6 bulan, belum 6 bulan dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga Saya optimis, aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan ditusun terus Ya pemirsa partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju akan segera umumkan nama Ridwan Kamil secara resmi sebagai bakal calon gubernur Jakarta Bersamaan dengan nama bakal calon wakil gubernurnya Ya sementara itu partai Golkar menyerahkan keputusan untuk bakal calon wakil gubernur Jakarta kepada Ketua Umum Parpol Koalisi Indonesia Maju Partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Sudah menyempakati bakal calon gubernur yang akan diusung di Pilgub Jakarta adalah Ridwan Kamil Koalisi Indonesia Maju akan segera mengumumkan nama Ridwan Kamil secara resmi sebagai bakal calon gubernur Jakarta Bersamaan dengan nama bakal calon wakil gubernurnya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan Partai Golkar terbuka dengan usulan bakal calon wakil gubernur Jakarta yang akan diusung dan dari partai manapun Menurutnya Partai Golkar menyerahkan keputusan tersebut kepada para Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil Kami belum mengumumkannya secara resmi Karena tinggal tahap akhir saja Karena daerah strategis ini nanti akan kami mengumumkan bersama pasangannya termasuk juga nanti di Jawa Barat Dan untuk khusus di dua daerah ini nanti akan disampaikan secara bersama oleh pimpinan Koalisi Indonesia Maju Atau mungkin Koalisi Indonesia Maju dengan partai-partai politik yang lain Yang memang menerima proposal Golkar untuk mengusung Saudara Ridwan Kamil di Jakarta Jadi sekarang dalam proses akhir Mudah-mudahan satu dua hari ini sudah tuntas Sudah sampai nanti ke level para Ketua Umum P.L. Langka dengan Pak Prabowo Dengan Pak Zuki Prihasa Dengan Pak Haye Dan dengan yang lain-lain di Koalisi Indonesia Maju Bersama juga kalau misalnya proposal kami diterima Diterima oleh partai-partai politik yang lain Nah soal partai politik yang lain Tadi kalau pertanyaan berikutnya Siapa calon wakil gubernurnya Saudara Ridwan Kamil Tentu itu nanti putusnya di tahap akhir sebelum diumumkan Saat ini Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan dan Sohibul Iman dalam Pilkada Jakarta Namun kemungkinan PKS bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju pun masih terbuka lebar Dan dukungan untuk pasangan Anies Sohibul Iman pun bisa berubah Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan Jelang Pilkada Serentak 2024 Koalisi Indonesia Maju atau KIM Aktif mendekati partai lain Di luar koalisi mereka untuk dirangkul menghadapi Pilkada 2024 Koalisi gemuk ini kerap disebut KIM Plus Poros pembentukan KIM Plus sendiri sudah mulai terlihat di beberapa daerah Pilkada Mulai di Sumatera Utara dengan Cagupo Binasution Dan Jawa Timur dengan Cagup Hovifah Indar Parawansa Sementara di daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta Kim terus berupaya mendekati partai-partai di luar mereka Di Jakarta, pembentukan Poros KIM Plus semakin menguat melalui ajakan Agar Nasdem, PKS, dan PKB ikut mendukung calon KIM, Ritwan Kamil Bahkan PKB sudah memberi sinyal positif terhadap ajakan bergabung KIM Plus Munculnya Poros KIM Plus secara tidak langsung membuat PDIP menjadi pihak yang paling dirugikan di Pilkada 2024 Pasalnya PDIP yang memiliki suara besar di empat provinsi Pulau Jawa Kesulitan mengusung kader mereka di Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Timur yang membutuhkan koalisi Sampai saat ini PDIP nyatanya masih belum mempunyai partai yang bisa diajak bergabung Lantas, benarkah skema KIM Plus mencoba menjauhkan PDIP untuk bisa memenangkan Pilkada? Benarkah munculnya Poros KIM Plus di wilayah-wilayah potensial yang dimiliki PDIP? Membuat PDIP paling terpukul di Pilkada 2024 Lalu akankah Pilkada Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Agar menjadi kelanggang pertempuran politik antara KIM Plus dengan PDIP? Tim TV One mengaparkan Ya ada 545 wilayah yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak 2024 bukan hanya Jakarta Itu yang akan saya bahas di Apakabar Indonesia Malam Tapi terfokus kita akan bahas bagaimana kemudian bahwa peta politik tampaknya sudah terbentuk Antara KIM Plus dan partai lain pemirsa atau koalisi lain Malam hari ini saya akan fokuskan antara KIM Plus dan PDIP pemirsa Ini bagaimana akankah KIM Plus membayang-bayangi langkah PDIP? Mewujudkan keinginannya merahkan seluruh wilayah di Indonesia Di TV One sudah ada narasumber saya disini mulai dari Mahasakung, Mbak Skoro, pengamat politik kita Dan juga mewakili PDIP disini ada Pak Nursirwan Sujono, Ketua DPP ya Pak ya Selamat malam, Assalamualaikum Saya akan menyapa narasumber saya Bang Viva Yoga mewakili PAN atau KIM Plus Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Viva Assalamualaikum Mbak Jaca Oke, baik Sekarang saya ingin pertama kali ke Pak Nursirwan Kita fokus dari pilkada 545 Nggak mungkin kita bahas semua Yang pertama di segmen ini kita fokus untuk Jakarta Nah, langkah PDIP ini seperti apa? Lihat gambar saya di belakang Pak Nursirwan Ini seakan-akan semua sudah bergerak ke KIM Plus PDIP ditinggal sendiri ini bagaimana? Tentu kita tidak Kalau dari gambar yang tadi ditampilkan Kita masih berkeyakinan bahwa Kita masih ditemani oleh rakyat ya Jadi bisa tinjoannya bahwa sampai saat ini terjadi pergeseran-pergeseran Atau katakanlah pengelompokan Dan tentu kami tidak merasa Tidak terbentuk sebuah pikiran Kita dijauhkan rakyat Tidak demikian, kita tentu akan selalu menangkap Dan selalu berposisi untuk menjadi representasi Menjadi apa yang diinginkan oleh rakyat dimanapun daerah tersebut Untuk kita tetap berupaya Untuk bisa memberikan figur-figur calon-calon pemimpin di semua daerah Sehingga apabila proses atau dinamika politik yang terjadi saat ini Tadi pertanyaannya apakah Merasa ditinggal atau demikian Harapan kami tentu Kami tidak akan Minimal tidak ditinggal oleh rakyat Jadi ini masih ada waktu Masih ada kesempatan Dan harapan kami tentunya Partai politik sebagai Sebagai tempat menyalurkan aspirasi rakyat Partai politik siapapun Itu tetap menghendaki adanya Sebuah tampilan bagi Atau katakanlah Pemunculan bagi rakyat Untuk memilih Untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Untuk memilih beberapa Calon-calon pemimpinnya di daerah Dan itu adalah kewajiban dari partai politik Berdasarkan regulasi ya Berdasarkan ketentuan undang-undang Yang mencalonkan itu partai politik Tinggal kewajiban Untuk memberikan Menyuguhkan Calon-calon pemimpin Apakah nanti gelak Dia akan tampil Dimenangkan atau tidak Itu adalah sebuah Proses yang harus kita terima Oke Bang Viva Sebenarnya Apakah jangan-jangan Langkah dari Kim Plus ini Mendekati partai-partai politik Sebut saja Nasdemah Atau juga PKB Bisa juga PKS Bukan untuk menjugal Anis Tapi untuk menghambat langkah Mendesak PDIP Dalam kontestasi Pilkade Jakarta Tidak ada Jegal-menjegal Tidak ada Belah-membelah Baik kepada Figur tertentu Atau Terutama kepada PDI Perjuangan Tidak ada Karena apa Pertama Konfigurasi politik nasional Ada yang berbeda Ada yang sama Dengan konfigurasi Politik di daerah Tidak seluruh Konfigurasi politik daerah Itu sama Atau identik Dengan konfigurasi Politik nasional Makanya Proses kerjasama Atau Koalisi Di Pilkada Di beberapa Daerah Itu menunjukkan Keunikan dan Karakteristik Yang berbeda-beda Banyak Anggota Koalisi Indonesia Maju Yang kerjasama Atau koalisi Dengan PDI Perjuangan Dengan PKS Dengan NASDEM Dan dengan PKB Itu adalah Menjadi sebuah Tanda Bahwa Tidak ada Upaya menjegal Tidak ada Upaya meninggalkan Karena Masing-masing daerah Memiliki Karakteristik Yang unik Yang tentu Akan berbeda Dengan daerah Yang lainnya Yang kedua Mudang-mudang Pilkada Menyebutkan bahwa Untuk Proses Persaratan Pencalonan Itu thresholdnya 20% Kursi DPRD Provinsi Kabupaten Kota Jadi proses Untuk Membangun Kerjasama Membangun Kebersamaan Dengan Pemenuhan Syarat itu Ya semuanya Tergantung kepada Inovasi Dan kreasi Masing-masing Pengurus Partai Politik Di daerah Masing-masing Jadi Jangan Jangan Ditarik Secara Nasional Bahwa Itu Adalah Upaya Untuk Melakukan Pendiskreditan Tidak Seperti itu Dan jangan Pula Satu lagi Yang penting Ini Ketika Ada Figur Tertentu Yang Tidak Bisa Berlayar Tidak Bisa Terbang Tidak Bisa Dicalonkan Jangan Kemudian Membuat Playing Victim Bahwa Itu Adalah Upaya Untuk Jegal Karena Hal-hal Yang Mendiskreditkan Dari Partai Lain Tidak Demokrasi Siapapun Figur Punya Hak Yang Sama Untuk Mencalonkan Dan Dicalonkan Baik Kalau itu Alasannya Kita Bisa Terima Tapi Tidak Hanya Terjadi Di Jakarta Mas Agung Bahwa Kim Plus Menyediakan Calon Yang Menjadi Penantang Calon PDIP Sebut Saja Sumatra Jawa Tangha Dan Juga Jawa Timur Sesaat Lagi Apakah Baru Indonesia Malam Baik Kembali Apakah Baru Indonesia Malam Betul Kim Plus Wajar Menyanggah Bahwa Tidak Ada Upaya Untuk Menjugal PDIP Tapi Kenapa Polanya Sama Di Jakarta Siapkan Calon Untuk Mengalahkan Calonnya Dari PDIP Di Sumatra Jatim Jateng Ini bagaimana Ya Awalnya Memang Kalau kita Bedah Pertama Ada Pendekatan Secara Elektoral Dimana Kim Plus Itu Bisa Terbentuk Kalau Misalkan Di Jakarta Itu Karena Figur Anis Yang Sangat Kuat Mungkin Kalau Misalkan Di Jateng Karena Banteng Sangat Kuat Kalau Di Sumatra Utara Karena Penantang Pertahanannya Tidak Terlalu Kuat Jadi Banyak Latar Dimana Kim Plus Ini Terbentuk Jadi Tidak Bisa Dijeneralisir Bahwa Ini Memang Apa Adanya Tanpa Ada Apa Apanya Mengalir Begitu Saja Nah Di Ditik Saya Kurang Sependapat Karena Motif Kim Ini Beragam Rupa Itu Yang Kedua Saya Perhatikan Polanya Dimana PDIP Tidak Punya Golden Ticket Di Sana Maka Terbit Kim Plus Seperti Itu Terlepas Ada Kandidat Yang Memang Menjadi Uji Elektoral Figur Di Pilkada Tapi Setahu Saya PDIP Punya 10 Golden Ticket Di 10 Provinsi Seperti Itu Dari 28 Provinsi Ada 10 Tiket Dan Kemungkinannya Bisa Jadi Ada Kim Plus Di 10 Tempat Sebuah Presiden Apakah Memang Pola Semacam Ini Bisa Terwujud Dan Akhirnya Memberikan Kompetisi Yang Sangat Ketat Sangat Kuat Yang Membuat Kita Akhirnya Teringat Dengan Pilpres 2024 Dan Apakah Ini Simulasi Pilpres Putaran Kedua Itu Yang Ketiga Yang Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Juga Bahwa Kita Akan Melihat Karena Pilkada Ini Uji Figur Siapa Yang Dimunculkan Oleh Kimplus Siapa Yang Dipaketkan Oleh PDIP Karena Itu Yang Akan Menentukan Kemenangan Karena Banyaknya Partai Atau Koalisi Yang Gemuk Itu Tidak Menjamin Kemenangan Di Pilkada Walaupun Bisa Menentukan Bagaimana Peta Kompetisi Akan Berlangsung Nah Di titik Inilah PDIP Misalkan Jakarta Ketika Terbaiknya Bisa Mengusung Atau Terburuknya Tidak Bisa Mengusung Akhirnya Lawan Kota Kosong Bukan Berarti PDIP Selesai Berjuang Di Sana PDIP Bisa Juga Mengendorse Kota Kosong Untuk Memastikan Bahwa Pilkada Akan Berlangsung Dengan Sangat Kompetitif Di Jakarta Pak Dursi Setuju Tidak Banyaknya Koalisi Tidak Menentu Kemenangan Tapi Mengingat Bahwa Bayang Bayang Dari Kimplus Ini Hampir Rata Jawa Tengah Jawa Timur Bali Sumatera Juga Sulawesi Seperti Apa Tidak Bisa Dipungkiri Akan Akan Ada Penilaian Demikian Tapi Kita Juga Perlu Harus Selalu Harus Selalu Tidak Pernah Lupa Untuk Menjaga Demokrasi Pancasila Bangunan Demokrasi Pancasila Ini Tetap Harus Terjaga Keberlangsungannya Apa Itu Maksudnya Bahwa Bagaimanapun Demokrasi Pasca Reformasi Itu Kita Tidak Bisa Hanya Bersandar Kepada Sebuah Banyak Pihak Mengatakan Ini Tidak Ada Salahnya Sesuai Dengan Ketentuan Dan Sebagainya Tapi Sekali Lagi Berangkat Seperti Tadi Saya Awal Mengatakan Semua partai Politik Tidak Hanya Kami Semua partai Politik Mempunyai Tanggung jawab Untuk Memberikan Pilihan 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 Kepada Rakyat Di Semua Daerah Sehingga Itu Itu Adalah Sebenarnya Panggilan Panggilan Tanggung jawab Untuk Tetap Kita Mampu Memberikan Yang Terbaik Bagi Daerah Tersebut Dalam Posisi Tersebut PDI Perjuangan Akan Berupaya Meskipun Dalam Kondisi Apapun Di Daerah Manapun Bukan Untuk Tujuan Untuk Tidak Hanya Kepenting Pertai Saja Tapi Juga Tentu Kita Akan Sangat Memperhatikan Kebutuhan Rakyat Bisa Saja Bahwa Wakil Kami Mungkin Tidak Cocoknya Tidak Apa-apa Tapi Paling Tidak Rakyat Diberikan Pilihan Pilihan Untuk Untuk Pilihan Bagi Siapa Yang akan Kelak Yang cocok Untuk Memilih Pemimpin Di Daerah Masing-masing Itu Adalah Bagaimanapun Kondisi Di Daerah Yang Variable Dan Komponen Dan Karakternya Berbeda-beda Itulah Kewajiban Yang harus Kita Jalankan Bang Fifa Yoga Tampaknya PDIP Tidak Gentar Ini Dengan Niatan Ingin Memberikan Pilihan Kepada Masyarakat Atas Nama Demokrasi Tapi Pola Dari Kim Plus Ini Seakan Jakarta 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 Sumatra Bahkan Jawa Timur Jawa Tengah Mempersiapkan Paslon Melawan PDIP Di Daerah Tersebut Tidak Ada Grand Design Atau Hal-hal Yang Mencapinkan Itu Adalah Skenario Tidak Ada Itu Alamnya Tumbuh Berkembang Saja Karena Proses Politik Di Daerah Tiap-tiap Wilayah Kan Berbeda-beda Mbak Sasa Jadi Dengan Demikian Maka Itu juga Menyangkut Soal Figur Yang Akan Ditampilkan Figur Yang Akan Ditampilkan Itu Ukurannya Adalah Harus Memberikan Mandat Kepada Rakyat Rakyat Itu Maunya Apa Oleh Karena Itu Ukuran Ukuran Objektif Kuantitatif Melalui Survei-survei Itu Menjadi Bahan Pertimbangan Utama Untuk Ditampilkan Figur-figur Yang Akan Kita Calonkan Jadi Aspirasi Dan Kepentingan Rakyat Itu Bisa Kita Baca Melalui Hasil-hasil Lembaga Survei Yang Bersifat Kuantitatif Jadi Ukuran-ukuran Itulah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Proses Pencalonan Pasangan Calon Kalau Kemudian Di Beberapa Wilayah Ada Yang Tidak Bersama BDI Perjuangan Tapi Juga Banyak Yang Bersama BDI Perjuangan Jadi Ini Tidak Bisa Digeneralisasi Bahwa Koalisi Indonesia Bersama BDI Berjuangan Tidak Seperti Itu Konteksnya Konteksnya Adalah Bahwa Ini Menjadi Bagian Dari Proses Politik Daerah Masing-masing Yang Konfigurasi Politiknya Ada yang Sama Ada yang Berbeda Dan Juga Itu Menjadi Bagian Dari Proses Persamaan Atau Seleksi Kepemimpinan Di Daerah Masing-masing Yang Memiliki Karakteristik Yang Berbeda Satu Dengan Yang Lainnya Oleh Karena Itu Kita Akan Melihat Bahwa Warna Warni Proses Pencalonan Ini Juga Ditentukan Oleh Warna Warni Pendera Partai Banyak Juga Dari Kami Partai Amaran Nasional Kerjasama Atau Koalisi Dengan BDI Berjuangan Itu Menjadi Cerminan Bahwa Proses Politik Di Daerah Itu Ditentukan Oleh Konfigurasi Di Daerah Masing-masing Tidak Ditentukan Bahwa Itu Menjadi Grandesan Dari Pemerintah Pusat Tidak Seperti Itu Baik Sesaat Lagi Saya akan Bahas Pemirsa Ketika Kim Plus Bergerak Begitu Gencarnya Begitu Masifnya Taruh Bahwa PDIP Terdesak Apa Yang Dilakukan Apa Mau Tidak Mau Berkoalisi Dengan Partai Yang Dianggap Bagi Minyak Dengan Air PKS Menjadi Pilihan Yang Harus Diambil PDIP Sesat Lagi Pak Nur Sirwan Kalau Sudah Ada Kim Plus Dengan Koalisi Yang Gemuk Tadi Mau Tidak Mau Strategi Paling Jitu Harus Diambil Oleh PDIP Berkoalisi Salah Satunya Nah Untuk Jakarta Ini Mungkin Tidak Berkoalisi Dengan PKS Katanya Sempat Dikatakan Ini Bagai Minyak Dengan Air Tapi Kalau Memang Pilihannya Seperti Ini Mungkin Diambil Oleh PDIP Tidak Ini Kan Masih Ada Waktu Satu Minggu Dua Minggu Sampai Nanti Batas Akhir Penyampaian Di Komisi Pemilihan Umum Daerah Berikan Kesempatan Dinamika Ini Berjalan Sekitar Dua Minggu Ini Dilihat Saja Nanti Perkembangannya Seperti Apa Ini Sama Dengan Beberapa Jam Lalu Kita Baru Saja Menikmati Kegembiraan Dan Rasa Syukur Yang Tinggi Atas Perolehan Medali Emas Di Olimpia De Paris Mendapatkan Emas Berapa Jam Yang Lalu Dan Kita Melihat Bahwa Si Fredrik Ini Berjuang Dari Mulai Babak Awal Pendahuluan Ya Melawannya Banyak Banyak Para Pemain top Dan sampai kepada Babak final Ya tentu Dia mendapatkan Medali emas Kan bukan sendirian Ya Dia ada Ada lawannya Sehingga Kita Juga Bangga Demikian Apa Bangga Atas Perolehan Medali Emas Itu Bukan Tanpa Lawan Karena Dia Berhadapan Dengan Apa Namanya Dari China Itu Kita Banggalah Mendapatkan Hasil Dan Ada Lawan Demikian Pula Mudah-mudahan Nanti Di dalam Pilkada Nanti Kelak Semua Beberapa Calon itu Tidak hanya Satu Untuk sampai Kepada Kemenangan Setelah Melewati Proses Yang demikian Rumit Jadi Saya anggap Bahwa Ini nanti Masih ada Dua minggu Dan Kita Nantikan Saja Dan kita Tidak bisa Mengambil Mengambil Kesimpulan Saat Ini Biarlah Nanti Proses Ini Berjalan Dahulu Dan Ini Semua Adalah Berjuang Untuk Memberikan Pilihan Pilihan Kepada Rakyat Demikian Bang Viva Intinya Bahwa disini Pak Nur Syur Mengatakan PDIP Ini Masih Kalem-kalem Belum Ada Nama Yang Kemudian Secara Firm Diusung Atau Mungkin Dimunculkan Untuk Beberapa Wilayah Di Indonesia Dalam Pilkada Serentak Berbeda Hal Dengan Kim Tampaknya Ini Sudah Mendahului Ini Bagaimana Ya kami Tidak Boleh Ikut Campur Urusan Internal BDI Berjuangan Karena Itu Menjaga Fatsun Politik Tapi Kami Yang Di Koalisi Indonesia Maju Dengan Kawan-kawan Ya Bergerak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Karena Ada Batas Waktu Nanti Pendaftaran Tanggal 27 Sampai 29 Agustus 2024 Maka Proses Dan dinamika Untuk Pencalonan Menjadi 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 Bagian Yang Tidak Terhindarkan Ketika Ada Dinamika Dan Ada Diskursus Tentang Hal Itu Karena Di Alam Demokrasi Ini Hal Untuk Mencalonan Dan Dicalonkan Itu Menjadi Hak Dari Setiap Warga Negara Indonesia Nah Proses Untuk Pencalonan Itu Bagi Kami Biasa Saja Kalau Kemudian Dari Beberapa Partai Politik Yang Lain Tentunya Tidak Sama Juga Cuman Terkadang Tidak Terpublikasikan Intinya Bahwa Ini Adalah Bagian Dari Demokrasi Tidak Ada Pencegalan Dan Tidak Boleh Ada Playing Victim Karena Dalam Proses Demokrasi Ini Serba Transparan Terbuka Masyarakat Melihat Bagaimana Proses Dan Dinamika Yang Terjadi Dan Kami Merasa Bersyukur Bahwa Satu Hal Penting Setiap Partai Politik Mengusung Kader Terbaiknya Di Dalam Pilkada Ini Itu Menandakan Bahwa Kaderisasi Di Partai Politik Untuk Mencetak Kepemimpinan Itu Sudah Mulai Berjalan Tinggal Sekarang Karena Misalnya DKI Tidak Ada Pasangan Tidak Ada Partai Politik Yang Punya Golden Ticket Maka Harus Berkoalisi Nah Proses Koalisinya Itu Dinegukan Oleh Masing-masing Apakah Nanti Kadernya Bisa Menjadi Pasangan Calon Atau Tidak Singkat Menjadi Perhatian Menjadi Untuk Tingkat Nasionalnya Bentuknya Itu Prosesnya Sehingga Mungkin Agak Berbeda Melihat DKI Dibandingkan Dengan Daerah-daerah Yang lain Karena Ini adalah Cermin Mungkin Boleh Dikata Demikian Meskipun Pemahaman Berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara Sudah Tidak Ibu Kota Tapi Ini Tidak Bisa Dihindarkan Jakarta Menjadi Barometer Jakarta Menjadi Pusat Perhatian Bagaimana Proses Itu Diperjalan Untuk Pilkada Ini Yang Itu Akan Menderikan Cermin Proses Politik Di Secara Keseluruhan Untuk Di Indonesia Di Daerah-daerah Lain Mas Aku Terakhir Di Sini Untuk Mengantisipasi Gerak Dari Kim Plus Komposisi Koalisi Seperti Apa Yang Mungkin Untuk PDIP Kalau Dalam Konteks Secara Umum Memang Pilihan-pilihan PDIP Untuk Berkoalisi Dengan Partai Di Luar Dirinya Itu Semakin Kecil Dengan Beberapa Wilayah Strategis Sehingga memang PDIP Dalam Tanda Petik Harus Mulai Bermanuver Kemudian Melakukan Orkestrasi Yang Sedemikian Rupa Baik Di Jakarta Kemudian Di Sumut Jateng Dan Seterusnya Kenapa Karena Kalau Misalkan Ini Dibiarkan Terus Lama-kelamaan Di Tempat-tempat Tadi PDIP Akan Sendirian Tapi Plusnya PDIP Bisa Memberikan Kanal Kepada Masyarakat Bahwa Mereka Sendirian Dan Bisa Bersama Publik Sehingga Ini Bisa Memberikan Bagaimana Kemudian Simpati Publik Karena PDIP Dizolimi Itu Akan Membuat PDIP Bisa Bekerja Lebih optimal Membangkitkan Mengerjakan Mesin-mesin Politiknya Di bawah Dan Di luar Itu Semua Kalau Tadi Bahasanya Kim Plus Minusnya Juga Banyak Terutama Buat Partainya Bang FIFA Sebenarnya Pannya Partai-partai Menengah Yang lain Di dalam Kim Itu Menjadi Kurang Terelaborasi Kadernya Ambil Contoh Misalkan Mas Bima Arya Di PAN Akhirnya Tidak Jadi Maju Sebagai Calon Gubernur Seperti Mas Anggung Terima Kasih Pak Nur Silwan Terima Kasih Bang FIFA Yoga Terima Kasih Kita Tunggu Bagaimana Yang akan Terjadi Kedepan Pemirsa Dan Sekarang Mari kita Simak Informasi Dimana Menanggapi Isu Adanya Munas Luar Biasa Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan Angkat Bicara Ini Informasinya Teman-teman Golkar Seluruh Indonesia Saya Luhut Bidhat Panjaitan Saya Agak Kaget Juga Mendengar Gojak Hacing Mengenai Partai Kita Ini Partai Golkar Sebagai aset Demokrasi Republik Indonesia Ini Yang Mau Didorong Agar Ada Munas Luar Biasa Sebelum Munas Desember Tahun 2024 Ini Saya Ingin Menyampaikan Pada Semua Teman-teman Yang Menonton Video Ini Jangan Pernah Golkar Itu Diatur Orang Luar Dia Golkar Itu Menentukan Jalannya Sendiri Golkar Itu Akan Ada Munas Sesuai Aturan Munas Yang Lalu Di Bulan Desember Tahun Ini Kita Tunggu Saja Desember Tahun Ini Yang Kedua Saya Misalkan Apa Yang Salah Dengan Ketua Umum Golkar Saudara Erlangga Saya Di Kabinet Sama-sama Dengan Dia Dan Dia Melaksanakan Tugas Yang Baik Dan Saya Golkar Dalam Pemimpinan Dia Itu Mencapai Prestasi Cukup Baik Kita Semua Harus Kompak Di Golkar Jangan Pernah Kita Mau Di Intimidasi Atau Dipengaruhi Oleh Siapapun Dari Luar Untuk Tujuan Tujuan Pribadi Atau Tujuan Tujuan Lain 10 Juli 2024 Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito Menyebut Selain Tingginya Beban Bunga Penyebab Besarnya Kerugian Wika Sepanjang 2023 Disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia Atau PSBI Nanti kita akan membahas Bersama Pak Trubus Rahadiansyah Pengamat Kebijakan Publik Tapi kita Hadirkan Dulu Informasi Dan data Berikut Ini Bagaimana Kabar WUS Atau Kereta Cepat Hari ini Jakarta Bandung Ini Pemirsa Nah Kemudian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia Atau PSBI Ini Pemilik 60% Saham KCIC Dimana Wika Merupakan Salah Satu Pemegang Saham PSBI Dengan Kepemilikan 38% Dan Ternyata Pemirsa Di tahun 2022 Kerugian Wijaya Karya Ini 59,59 Miliar Sementara Di tahun 2023 7,12 Triliun Justru Meningkat Nah Perbandingan Kewajiban Wijaya Karya Pada Utang 2023 Dimana Utang Jangka Pendek Ini 38,4 Triliun Dan Utang Jangka Panjang 17,9 Triliun Pak Trubus Ini Kalau kita Melihat Angka-angka Ini Ternyata Masih Ada Beban Ada Kerugian Yang Nampaknya Menjadi Pemikiran Dari Penyedia Dan Dibahas Dalam RDP Sebenarnya Apa Menyebabkan Menyebabkan KCIC Itu Harusnya Berorientasi Untuk Mengurangi Beban-beban Hutang Yang selama ini Besar Misalnya Adalah Kaitannya Menarik Sebanyak Mungkin Penumpang Karena Itu Moda Transportasi Kan Sangat Ditentukan Oleh Penumpang Sehingga Layanannya Ditingkatkan Kaitannya Bagaimana Kemudian Penumpang-penumpang Ini Adalah Berasal Dari Daerah-daerah Di Sekitarnya Artinya Disini Ada Jawa Barat Dan Aglomerasi Nah Karena Itu Perlu Ada Kerjasama Ataupun Kolaborasi Antara KCIC Jadi KCIC Jangan Pasif Selama ini Pasif Diam saja Hanya Masa Konsumen Berdatangan Tetapi Ini Coba Polanya Dirubah Agar Mereka Proaktif Melakukan Kolaborasi Termasuk Marketingnya Ke Daerah-daerah Di sekitarnya Sehingga Ini Konteknya Keberlanjutan Sekaligus Untuk Mengurangi Beban Ini Utang Dan Beban Dari APBN Juga Yang Kedua Adalah Peng Entah Itu Pimpinan Atau Manajemen KCIC Ini Yang Duduk Disitu Adalah Orang-orang Yang Punya Inovasi Punya Kreatif Tinggi Untuk Mengurangi Beban Dari Operasional Kereta Ini Terhadap APBN Jadi Makin Hari Kalau bisa Dibikin Target Misalnya Tahun Ini Harus Target Sekian Sehingga Beban Kepada Negaranya Menurun Kalau Enggak Ini Nanti Beban Merata Atau Malah Naik Terus Ujung-ujungnya Utangnya Sendiri Tidak Kebayar Dan Ujungnya Pada Akhirnya Tidak Menarik Buat Buka Publik Yang Ketiga Bagaimana Kemudian Publik Ini Diberi Semacam Durungan Durungan Atau Supaya Anemonya Ini Pokoknya Dibikin Yang Menarik Misalnya Ini Jangan Hanya Khusus Moda Transportasi Tapi Bagaimana Kemudian Itu Dibar Menjadi Wisata Walaupun Wisata Yang Ditampilkan Hanya Kemewahan Kecepatan Tapi Ini Satu-satunya Kebanggaan Kita Yang Punya Kereta Cepat Di Asia Sehingga Masyarakat Itu Dibarikan Kesempatan Untuk Masyarakat Yang Kelas Bawah Bisa Ikut Naik Menarik Ketika Kita Bicara Mengenai Bagaimana Kemudian Bus Bisa Memberikan Kami Kembali Untuk Anda Pemirsa Sesaat Lagi Ya Anda Masih Menyaksikan Apa Khabar Indonesia Malam Pemirsa Kembali Kami Hadirkan Untuk Anda Informasi Seputar Kereta Cepat Bus Dimana Ini Beroperasi Dari Oktober 2023 Hingga Sejauh Ini Juli 2024 Dan Mencatatkan Dimana Ada 4,2 Juta Penumpang Yang Sudah Dilayani Lewat Kereta Cepat Bus Nah Berikutnya Pemirsa Rata-rata Penumpang Perharinya Ini Di Bulan Juli 2024 Tercatat Di Hari Kerja 17 Hingga 18 Rp Dan Di Akhir Pekan 18 Hingga 22 Rp Nah Dari Operasional Kereta Cepat Bus Sendiri Pemirsa Inilah Jumlah Perjalanan Perharing Kalau Kita Lihat Dari Grafisnya Memang Terlihat Ada Peningkatan Dari Oktober 2023 Kemudian Maret 2024 Dan Juga Mei 2024 Hingga Angka 62 Di Grafisnya Nah Pak Trubus Ini Kalau Kita Lihat Ya Memang Ada Peningkatan Dari Waktu Kewaktu Tapi Kalau Kita Lihat Rinciannya Di Hari Kerja Dan Di Akhir Pekan Nampaknya Tipis Tipis Selisihnya Apa Menyebabkan Masyarakat Apakah Kurang Tertarik Menggunakan Kereta Cepat Bus Iya Karena Memang Pertama Masyarakat Dari sisi Bandung Itu Sampai Pada Larang Harus Pakai Fider Lagi Jadi Sisi Di Jakarta Sendiri Untuk Sampai Ke Istilahnya Halim Itu Juga Tidak Jelas Masyarakat Belum Banyak Mengahami Karena Itu Ini Perlu Ada Langkah Langkah Yang Sangat Strategis Misalnya Pemerintah Keluarkan Kebijakan Regulasi Yang Mewadirkan Kepada PMD Di Sekitar Wilayah Aglomerasi Dan Jawa Barat Itu Diadakan Di Bandung Misalnya Itu Menggunakan Kereta Bus Itu Atau Rapatnya Di Kereta Bus Itu Sehingga Ada Pemasukan Bagi KCIC Yang KCIC Perlu Bekerjasama Dengan Komunitas Komunitas Pecinta Sepeda Sekali-kali Dikasih Kesempatan Untuk Naik Disitu Berangkatnya Gratis Pulangnya Bayar Kemudian Dengan Pecinta Sepak Bola Atau Pecinta Pendaki Gunung Misalnya Komunitas Sekarang Banyak Komunitas Nah Itu Kemudian Supaya Mereka Gratis Nah Kemudian Kita Kan Juga Ada Ormas 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 Keagamaan Ormas Kesukuan Juga Dilibatkan Disitu Kasih Kesempatan Mereka Ya Kan Kemudian Pokoknya Berangkatnya Gratis Pulangnya Bayar Sehingga Ada Ada Pemasukan Tetap Entah Nanti Ditinggal Dihitung Berapa Kira-kira Apa Membayarnya 75% Atau Membayarnya 50% Nah Itu Yang penting Ada Daripada Kita Membuat Sekarang Ini Kebingungan Masyarakat Begitu Mau Bayar Harganya Naik Harganya Turun Jadi Seringkali Berubah Ada Konsistensi Inkonsistensi Dalam Harga Tiket Menyebabkan Masyarakat Malam Malam Bosen Gabut Malam Oke Nampaknya Masih ada Sejumlah Catatan Dan juga Perbaikan Yang harus Dilaksanakan Oleh pihak KCIC sendiri Untuk menarik Minat masyarakat Semakin Menggunakan Kereta Cepat Terima kasih Pak Trubus Atas tipsnya Dan juga Informasinya Malam Hari ini Di Apakabar Indonesia Malam Caca Anissa Itu tadi Mengakhiri Kebersamaan Kita di Apakabar Indonesia Malam Benar sekali Ken Dan juga Pak Trubus Terima kasih Kita harus Mengingatkan Kepada Pemirsa Apakabar Indonesia Malam Untuk Menyaksikan Dua sisi Dengan judul Tiket Anies Terganjal LK Lawan Kota Kosong Bersama Dwi Angkia Saya Caca Anissa Saya Kenana Dan teman-teman Yang bertugas Terima kasih Selamat malam Sampai jumpa